Tau nggak sih Biris, agar lebih hemat waktu saat makeup, kamu bisa lho menggunakan full face palette. Buat yang belum tahu, full face palette adalah satu produk dengan jenis makeup beragam. Seperti eyeshadow, bronzer, contour, blush on, sampai highlighter. Kamu juga nggak bakal kebingungan cari produk kamu yang terpisah-pisah. Ditambah lagi, warna yang ada dalam satu palette itu biasanya udah seirama. Jadi kamu nggak perlu lagi tuh cocok-cocokin warna makeup kamu. Buat tahu apa aja pilihannya, yuk simak rekomendasi face palette lokal yang sudah nih dia rangkum berikut ini. Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe Facebook Biris Channel ya, Biris. Jangan ngaku penggemarnya mini mouse kalau belum punya palette satu ini. Yup, face palette dari Jakol ini dikemas dalam kemasan bergambar mini mouse berwarna pink yang imut banget. Di balik kemasannya yang imut, sebenarnya kolaborasi ini adalah bentuk ikut sertanya Jakol terhadap kampanye Positively Mini yang sedang dilakukan oleh Disney secara global. Tujuan dari kampanye ini adalah agar para penggunanya tidak hanya memperhatikan kecantikan secara fisik dengan kosmetik, tapi juga pintar dalam memilih ingredients dan fungsi makeup yang baik. Menurut Nidia ini penting banget karena kebutuhan makeup tiap orang itu kan beda-beda. Jadi harus pintar tuh, milih mana yang cocok buat kulit kamu. Selain kemasannya yang imut, yang Nidia suka dari palette ini adalah warna-warnanya yang khas ke arah orange dan glitter. Jadinya bikin makeup kamu makin cerah. Terus untuk pimentasinya juga nggak usah ditanya lagi, karena sekali swatch, warnanya langsung keluar. Suka banget deh! Satu palette ini udah berisikan 7 shades warna eyeshadow, 2 shades warna bronzer, 2 shades warna blush on, dan 2 shades highlighter. Lengkap banget kan? Dengan warna dan fungsinya yang lengkap, palette ini harganya cuma 269 ribu rupiah. Hurtid banget sih dengan warnanya yang udah lengkap. Kalau kamu suka full face palette yang bentuknya compact, kamu bisa nih coba dari Sasi, yaitu Perfect Eye & Face Palette. Bentuk palette yang slim ini bakalan gampang banget buat dibawa kemana-mana. Selain itu, cerminnya yang luas juga bakal memudahkan kalian saat makeup di mana aja. Palette dari Sasi ini punya 3 varian berbeda yang masing-masing berkolaborasi dengan beauty influencer terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Truly Amazing X Tina Kana Mirda, Heroine X Harumi P.S. Dan Magnificent X Malfava. Walaupun varian warnanya berbeda, tapi ketiga shade ini punya kesamaan, yaitu bikin look di wajahmu terkesan soft. Makanya pas banget buat dipakai di tahun 2021 yang trennya itu soft makeup. Tapi jangan khawatir, walaupun warna-warnanya soft bukan berarti nggak pigmented ya, sebaliknya warnanya itu mudah banget keluar dan gampang di-blend. Yang bikin dia suka, di palette ini ada compact powder-nya juga loh buat varian Heroine dan Magnificent. Jarang banget nih dia nemuin full face palette yang ada compact powder-nya juga. Hmm, love it. Kalian yang ingin beli, harga palette-nya ada di kisaran Rp 375.000. Wow, lumayan banget kan diskonnya? Yaudah, ces langsung deh kamu beli. Pada pencinta dunia makeup, pasti pada tau dong beauty influencer Cindercella dan Vinagrazia. Yups, mereka berdua ngeluarin full face palette yang namanya Minuet Palette. Palette yang dibuat di Korea ini dilengkapi sama 4 warna eyeshadow, 1 contour, 1 bronzer, dan 1 blush on, dan 1 highlighter. Warna eyeshadow-nya itu pigmented banget, gampang buat diaplikasikan, no effort at all. Buat bagian contour, blush on, bronzer, dan highlighter, emang warnanya gak sepigmented warna eyeshadow-nya. Tapi menurut nih dia justru bagus, karena pengaplikasian di bagian wajah seharusnya kelihatan lebih soft dan natural daripada riasan mata. Sehingga hasil riasan wajah gak kelihatan ngeblok. Terus, kelebihan utama produk ini adalah warna-warnanya cocok dipake buat segala warna kulit orang Indonesia yang beragam. Mau fair, medium, atau dark, semuanya masih cocok loh pake warna-warna dari Minuet Palette. Gak cuma cocok ke segala warna kulit, tapi juga ke segala acara. Buat acara informal, semi-formal, bahkan formal sekalipun, kamu bisa menggunakan warna dari eyeshadow Dimdinuet Palette ini. Dan yang paling penting, Palette dengan harga Rp. 363.000 ini, cruelty-free, dan vegan-friendly dalam pembuatannya. Brand yang dikenal sama bulu matanya ini ngeluarin produk full face Palette juga. Gak tanggung-tanggung, luareka langsung menggandeng beauty influencer Hanum Mega buat kolaborasi dengan Palette bernama Addiction ini. Addiction terdiri dari 3 warna eyeshadow, 1 blush on, 1 highlighter, dan 1 contour. Dan warna-warannya lebih mengarah ke warm tone yang cocok banget di aplikasiin sama kulit orang Indonesia yang juga warm. Nah, buat kamu yang suka galau sama eyeshadow matte dan glitter, tenang aja, Addiction punya kedua jenis tekstur ini. Jadi kamu bakal dengan mudah kombinasiin atau ganti-ganti style eye look kamu. Buat para pemula, produk ini juga cocok dipake ya. Selain pigmented dan mudah di-blend, teksturnya juga lembut dan gak gampang fall out. Makanya produk ini gampang banget dipake. Harganya juga affordable, cuma Rp. 140.000. Wow, dengan isi selengkap ini dan kualitasnya yang bagus, murah banget gak sih? Coba bandingin sama Palette Import. Gak bakal tuh kamu dapet harga di bawah Rp. 200.000. Dari tadi ini dia udah bahas palet-palet yang kolaborasi sama para beauty influencer. Nah, kali ini dia bakal bahas palet kepunyaan artis Indonesia. Yups, Madam G. Makeup kepunyaan Gisela Anastasia atau yang dikenal juga dengan mamanya Gemby. Makeupnya Gisela ini memang ngetrend banget di Indonesia. Soalnya harganya murah, tapi kualitasnya bagus. Begitu juga dengan Madam G2Go yang bakal kita bahas sekarang. Bayangin, harganya cuma Rp. 40.000. Tapi udah bisa dapet 4 warna eyeshadow, 1 highlighter, 1 contour, dan 1 blush on. Murah banget kan? Madam G2Go ini punya 3 varian berbeda. Ada 01 dengan warna dominan pink yang lembut, cocok digunakan pemilik kulit light. 02 dengan warna netral yang cocok digunakan pemilik warna kulit medium. Dan 03 dengan dominasi warna warm yang cocok digunakan pemilik warna kulit yang cenderung lebih dark. Ukuran Madam G2Go ini emang mungil dan ringan banget. Makanya super gampang kalau mau dibawa kemana aja. Sayangnya emang palet ini nggak disertai sama cermin di dalamnya. Jadi kalau mau makeupan di jalan, harus bawa cermin tambahan ya. Didi rekomendasiin buat kamu yang suka Korean makeup pake Madam G2Go. Soalnya warna-warna itu soft banget. Dijamin, riasan kamu nggak bakal keliatan menor atau ngeblok dengan palet Madam G ini. Itu dia tadi kelima full face palette rekomendasi price book. Kalau kamu paling penasaran sama yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya.